Presiden Iran Ibrahim Raisi tak kuasa menahan sanjungannya terhadap serangan yang dilakukan Iran ke Israel. Sanjungan ini diungkapkan Raisi dalam kunjungannya ke wilayah Damkan, Iran pada Jumat 19 April 2024 ini. Raisi menilai bahwa langkah negaranya untuk menyerang Israel telah menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan bagi negara seperti mereka. Raisi juga mengklaim bahwa serangan tersebut mendapat dukungan bahkan menyatukan berbagai faksi politik di Iran. Iran melancarkan serangan langsung ke Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam. Lebih dari 300 drone dan rudal ditembakkan ke wilayah Israel dalam aksi yang disebut sebagai operasi janji sejati. Serangan itu dilakukan sebagai balasan atas serangan ke konsulat Iran di Damascus, Suriah pada 1 April 2024. Peristiwa ini menjadi serangan langsung pertama yang diluncurkan sejak Iran dan Israel bermusuhan usai revolusi Islam pada 1979. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!